Intro Bicara sesuatu yang punya aspek-aspek sosial dan filosofis Saya mulai dengan satu problem bahwa Sebetulnya apa yang disebut dengan uang itu Kalau kita ambil daun di pohon beringin yang barusan ditebang oleh Mulyono Uang bukan itu kira-kira Tergantung perjanjiannya Kalau kita sebut itu uang ya pasti dia uang Jadi uang adalah hasil perjanjian sosial Kita bisa sebut dia uang Kalau dia kita pastikan sebagai alat transaksi sosial Yang kita sebut uang sekarang misalnya Uang dolar, uang rupiah yang memang gak ada harganya lagi Misalnya nih Kalau uang itu kita palsukan Dan pemalsuan itu sempurna Artinya Kan ada yang disebut dia palsu Karena gak ada garis air atau apa itu Saya bisa bikin uang itu sempurna dengan pergolongan JGPT misalnya Dan uang itu saya jadikan sebagai alat perdagaan Tapi saya bisa ditangkap Karena nomor serinya beda itu Jadi uang itu dianggap sebagai uang Kalau ada formalitas di dalam selembar kertas Nah kalau daun kita nyatakan sebagai hasil perjanjian Dan semua orang memakai daun Maka daun menjadi uang Itu yang tidak dipaksikan daun yang mana Tidak semua daun itu Jadi semua hal yang bisa ditransaksikan Melalui perjanjian sosial Itu disebut uang Jadi uang adalah alat perjanjian sosial Sekarang ada masalah Uang itu dia cuma alat perjanjian Tapi tiba-tiba uang itu ada harganya Loh uang itu gak boleh ada harganya Uang itu sebagai alat pertukaran Dia sendiri netral Tetapi begitu uang diberi harga misalnya Ada kursus misalnya Lalu orang berdagang uang Jadi uang akhirnya diperdagangkan juga Saya mau beli dolar Anda mau beli dinar Ya gak ada soal Anda beli bitcoin Tetapi Yang kita maksud dengan uang Bukan yang diperdagangkan Jadi uang bukan dijadikan komoditas Tapi uang adalah alat Untuk menentukan nilai komoditas Itu soal pertama Jadi uang itu Uang itu adalah hasil Perjanjian sosial Anu sendiri lah ya Jadi Saya mau mulai dari situ Bahwa yang kita maksud Dalam perkulian ini Adalah uang sebagai hasil perjanjian sosial Lalu kita masuk pada program kedua Bagaimana kalau tidak punya uang Bisa gak lakukan perjanjian sosial Dalam keadaan uang Ya bisa Namanya barter Barter itu artinya Perjanjian berbasis pada Jenis kemanfaatan Di antara dua benda Jadi tidak diantara Saya butuh jagung Anda punya sapi Oke Sapi saya gendut Tapi saya gak bisa Makan sapi karena alergi Saya butuh jagung Anda Maka walaupun sapi saya Lebih mahal terjagung Saya tertambah aja kan Karena saya butuh jagung Jadi Nilainya itu Tidak ditentukan oleh Apa yang kita sebut sebagai Needs Tapi sebagai wants Soalnya Bukan sebagai wants Tapi sebagai needs Jadi uang itu Berguna Kalau dia Dipergunakan Atau dia Dimanfaatkan Untuk memenuhi Kebutuhan kita Itu disebut Fungsi uang Jadi kalau misalnya Ada pendapat Bahwa Oke Tidak penting juga Ada uang itu Kan bisa dipakai Berdasarkan Barter Bisa Kita bisa balik ke situ Ke sistem barter itu Dan sangat mungkin Itu justru yang lebih Memungkinkan Terjadinya Keselarasan Atau keadilan Jadi sekali lagi Upaya untuk Menghasilkan Diskursus Ditentukan oleh Kita mau apa Nah Michael Sandel Untuk upaya Untuk Memperlihatkan Bahwa ada hal-hal Yang tidak Perlu dibanderkan Juga tidak perlu Diperdagangkan Jadi tidak Memerlukan uang Juga tidak Memerlukan Ketambah Apa misalnya Karakter manusia Kita kan gak Bisa memberi karakter manusia Dan Sifat-sifat yang Berisi Problem kebudayaan Misalnya Kenikmatan Untuk Menemukan pasangan hidup Itu tidak Membukan uang Walaupun setelah itu Perlu duit Buat Belanja-belanja Di mall Tetapi Nilainya kan Bukan ditentukan Oleh apa yang Sebetulnya Kita tuker tambahkan Kita tuker tambah batin Tidak membutuhkan uang Jadi sekali lagi Ada hal-hal Yang memang Tidak bisa dibeli Walaupun orang Anggap ya Pernah menyatakan Tidak ada uang Tidak ada pacar Tetapi Itu adalah Komoditisasi Yang kita sebut Sebagai Sesuatu yang Sifatnya rohani Direktifikan Atau dikomodikan Supaya ada nilainya Sehingga banyak orang Yang melihat Oke Kalau pacar lo Tidak punya BBMW Misalnya Ya sudah Dia bukan pacar Tetapi ada yang menganggap Bahwa iya Lu kasih gue BBMW Di depan gue Itu juga Gue gak peduli Tertama Tergantung pada nilai Yang dianggap Tidak terukur oleh uang Nilai yang Tak terukur oleh uang Itu Sebagian pertama Coba kita lihat sekarang Fungsi-fungsi itu Nanti saya Susulkan beberapa Teori Kalau diperlukan Tapi kita mau Explore Misalnya Wilayah-wilayah Yang tidak Memerlukan Fasilitas uang Coba kita lihat Michael Sandro Tadi dengan baik Mengerakkan bahwa Ada kalangan Tidak bisa Dinilai dengan uang Misalnya Pendidikan Pendidikan itu Sekarang mahal sekali Akibatnya Terjadi Jual beli Ijasa Yang sebetulnya Orang kan Dimaksud dalam pendidikan Untuk mempunyai pengetahuan Bukan untuk mempunyai ijasa Tetapi Karena pendidikan Dikomodifikasi Maka Nilai dari pendidikan itu Tergantung pada Ijasa yang memiliki Dari umat es mana Jadi Kita lihat bagaimana Pengetahuan itu Dinilai berdasarkan Ijasa yang kau pegang Yang saya sudah sebut Ijasa itu Hanya menunjukkan Anda pernah Belajar Bukan menunjukkan Anda pernah berpikir Nah itu yang Kemudian masuk Di dalam Problem kita Bahwa Kenapa orang Mesti Jual beli ijasa Atau memberi gelar Padahal dia tahu Bahwa dia tolong Kan itu Dasarnya begitu kan Demikian juga Suara rakyat Manipolitik Ngapain Mesti pakai uang Bukan gak Memimpin itu Harus pakai otak Bukan pakai uang Jadi banyak hal Yang Di dalam Filsafat Michael Sandel Bisa kita Jadikan alasan Untuk mengukur Integritas Seseorang Kesehatan 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 juga Harusnya Dilengkapkan Bukan Dengan sistem K1 K2 K3 K2 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 Itu juga Melekat pada Yang kita sebut Local culture Local wisdom Jadi banyak Di tempat Tertentu Orang menganggap Yang buat apa Ada uang Kalau kita lihat Misalnya Filantropis-filantropis dunia Dia merasa bahwa Pada akhirnya Uang itu Ya buat apa Kan Semuanya Kalau semuanya Tersedia Ngapain Lu ngantong-ngantongin duit Mending kasih orang Nah sekarang kita Coba lihat Hal-hal itu Secara Lebih detail Dalam Upaya kita Untuk memastikan Di depan Misalnya Kalau kita proyeksikan Misalnya 5-10 tahun ke depan Apakah uang Masih diperlukan Ketika sumber daya itu Tidak bisa lagi Menopang hidup kita Anda punya banyak uang Tapi begitu Anda Tiba di Supermarket Enggak ada yang bisa Anda beli Ini Lalu anda Rampokan Keadaan ini Yang saya sebut Sebagai Paradox Dari Workmanikin Oke saya Sampai disini dulu ya Supaya Tidak Lalu membebani Secara teorisi Nanti saya sesudukan Hal yang dibutuhkan Keterangan Theological Foundation Oke Oke